Intro Produk RRND, suara kreatifitas bersama saya Tiana Beda di program Numpang Nampang Hari Intro Nah, sahabat kreatif, hari ini kita kedatangan tamu nih Seorang siswa dari SMA Kalfrateran Dalo ED Dia berprestasi, pintar, movie talent, dan yang pastinya gantar Langsung saja kita sambut, kajuan Halo semuanya, halo sahabat kreatif Halo kamu Halo kajuan, apa kabar? Puji Tuhan, baik, kamu punya gimana? Baik, oke Mungkin kajuan bisa memperkenalkan ini kajuan ke sahabat kreatif Biar sahabat kreatifku paling gak penasaran nih sama kajuan Oke, halo semuanya Perkenalkan nama saya Franciscus Johan Pablo menurut saya dulu Saya mempunyai dua nama nih sebetulnya Nama-nama saya Johan Tapi nama prang guru saya itu Joy atau Jo Sesuai dengan kajuan saya Jangan lupa follow nih Ed Johan Pablo O nya Jua Dan saya saat ini tidur di Masa 3 alias kelas 11 Lipa 2 di SMA Katolik Peran-peran jauh Kita sekolah ya Nah sekarang sahabat kreatif udah pada kenal ya sama kajuan Karena sahabat kreatif udah pada kenal sama kajuan Sekarang saya mau nanya-nanya nih sama kajuan Kajuan kemarin saya mendapat informasi bahwa kajuan akan segera dilantik Menjadi Ketua Forum Anak Kabupaten Ending Betul kan? Betul sekali Mungkin gak saya bisa menceritakan tentang organisasi tersebut Biar sahabat kreatif juga pada tahun Ok, Forum Anak itu salah satu organisasi yang tersebut Dan juga langsung dipimpin oleh dinas perempuan Atau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dan juga itu ada tingkatan-tingkatannya sih sebenarnya Mulai dari yang paling kecil dulu di kecamatan atau desa Terus naik ke kabupaten Terus naik ke provinsi Dan hasil akhirnya ke nasional Itu setiap kabupaten tuh pasti ada Setiap provinsi juga pasti ada Dan kabupaten ini sendiri Ingin membuat lebih keperinci lagi Dengan mengutus ke setiap kecamatan atau desa Nah, Forum Anak itu Menampung aspirasi dari para masyarakat Terutama para remaja atau anak-anak Pokoknya under 18 Bahwa 18 tahun Forum Anak itu Tidak hanya menampung anak-anak saja Tapi juga perempuan Khususnya mereka yang mengalami dikucilkan Dan korban-korban kecerasan lainnya Wah, hebat sekali ya kak Di usia kakak yang sangat muda ini Kakak sudah bisa menjadi ketua Dari Forum Anak Kabupaten Inden Nah, sahabat kreatif Ini yang patut kita contohi Sebagai remaja Indonesia Saya menanya juga disama kakak Pentingkah remaja Indonesia Untuk memajukan negara Dan apa saja tindakan yang bisa kita lakukan? Baik Yang pertama, otomatis ya Itu tidak Saya rasa tidak menutup kemungkinan lagi Kalau kita sebagai generasi muda itu Tentu saja bisa memajukan negara ini Kita juga sangat penting Karena kita itu social privacy control juga Kita loh yang pertama kalian menutup kemungkinan privasi Dan saat itu Privasi ini sangat dilihat oleh masyarakat Dan karena privasi RUU tentang GDP Atau pengendal-gendal privasi itu Sekarang itu direzmikan Karena kita juga Karena kita yang menutup adanya privasi Dan orang muda juga Termasuk kamu Saya Kita tuh 10 hingga 20 tahun lagi Kita bakal menunggu di Indonesia Kita bakal menunggu dunia ya Mungkin saya bakal ke Amerika Atau bakal ke Korea gitu kan Terus kita sama-sama Memulai hidup diri-diri Terus Kita punya cara hidup yang positif Kita punya terobosan-terobosan Kita inovatif Itu yang sangat penting Bagi kita semua Dan otomatis kita tuh bisa Kita bisa majukan Kita punya Indonesia ini ya Negara kita Dilan cara-cara yang kecil Kita mengikuti organisasi Kita selalu Menghormati teman Karena kita juga Indonesia beragam ya Jadi jangan pernah Diskriminasi orang lain Nah Kak Juan Setelah menjawab beberapa pertanyaan tadi Saya bisa minta tipsnya Nga Rika Buat saya dan sahabat kreatif Agar termotivasi Dan terus melakukan hal-hal positif Baik Untuk motivasi Saya tidak terlalu banyak Berbicara tentang motivasi Karena pastinya Semua orang sudah tahu Kalau kamu harus percaya diri Please be confident Saat kamu menerima Dan mempercayai diri kamu Kamu bakal mendapatkan Apa yang kamu mau You will get your achievement Karena apa? Pada saat kamu Oh saya ini saat ini Percaya sama diri saya sendiri Saya menanggung kepercayaan Yang benar-benar full banget Sama diri sendiri Otomatis Apa yang kamu lakukan Waktunya waktunya do Itu bakal sempurna Itu bakal perfect Karena kamu sudah mempercayai diri kamu Tapi Kita tidak bisa menurut Kalau misalnya menerima diri Mempercayai diri-diri Itu sulit Benarnya Punya tahapan-tahapannya Suma saya sendiri Tahapan saya juga Sangat banyak Teman-teman di orang sana Sangat banyak Menghadapi Untuk menerima diri mereka Bahkan untuk mempercayai diri mereka Bisa seperti yang lain Atau juga yang lain Itu juga sulit Tapi Itu saja sih motivasi saya Please be confident Oke Terima kasih ya Kak Tipsnya Tipsnya sangat bermanfaat bagi saya Dan juga sahabat kreatif Baik Sebelum saya mengakhiri program hari ini Saya mau berterima kasih kepada Kak Juan Dan juga saya mau berterima kasih kepada Sahabat kreatif Yang sudah setia menonton Perbincangan saya dan kajuan Suara hari ini Saya Tiana Beda Terima kasih Salam Mardu Salam Mardu